hai oke welcome back to my channel dan disini kita sedang Hai mengetes sesuatu ya jadi ada yang komen di channel YouTube itu Bang bahas dong dedicated KW dari kata dedicated itu harusnya bandwitnya kan memang dedicated ya bukan bukan broadband ya jadikan ada dua di kita dan broadband kalau broadband biasanya yaitu Oh upload dan dotetnya itu tidak sama ya tapi kalau dedicated itu biasanya sama nah seperti itu Nah untuk mengetahui bahwa itu diketat dan tidak itu memang tidak bisa secara spesifik dipastikan ya Jadi misalkan kalian dengan traceroute itu tidak akan bisa ada pada pula di grup atau di forum itu kalau traceroute Google lebih dari 12 hop maka sudah dipastikan bahwa itu adalah dedicated KW ya dan ini kita pakai telekom telekom ya ini saya akan traceroute Google traceroute Google berapa hop yang akan dilewatkan ya jadi Hai itu kita akan coba terlebih dahulu ini kita pakai telekom ya jadi tidak bisa dipastikan bahwasannya ketika ketika untuk me-traceroute Google dia melewati 12 hop dia dipastikan dedicated KW itu tidak bisa dipastikan karena pengertian dedicated dan broadband itu berbeda untuk broadband itu dia biasanya share ya shared ya itu bisa share untuk dedicated itu biasanya dia fake dedicated alias dia itu diplotkan per pelanggan dan misalkan saya ambil 100 mbps berarti kalau saya tes di jam sibuk maupun di jam yang tidak sibuk misalkan jam sibuk saat jam 9 sampai dan 19 sampai jam 21 harusnya kalau saya langganin 100 maka saya dapatnya juga 100 seperti itu kalau dedicated atau dedicated KW ya seperti broadband ya di broadband misalkan itu sudah dipastikan di broadband atau bisa diartikan pula menjadi dedicated KW ya jadi seperti itu ya itu pengertian saya kalau ada yang lain mungkin bisa disampaikan di link komentar nah ini untuk tracer ke Google untuk dari telekom dia mencapai 10 ya 10 hop ya 10 hop di sini dan memang dia tidak mencapai 12 jadi ini apakah ini juga broadband atau dedicated nah itu ya pertanyaannya kalau saya sendiri kalau bilang ini memang broadband tapi kalau broadband.com memang bagus ya karena infrastrukturnya juga sudah punya sendiri sudah memadai tapi kalau yang ISP kecil biasanya itu dia itu numpang jalur misalkan saya di Semarang terus saya mau langganan yang mau langganan ke ISPA yang berada di Banten misalkan ya jadi ISPA itu belum tentu dia mempunyai jalur dari Banten ke Semarang tidak punya atau tidak punya karena memang untuk membangun infrastruktur itu mahal sekali ya jadi salah satunya cara yaitu dia itu menyewa sebuah Metro Metro internet ya bisa ada dari telekom i4t atau PLN bisa ikon plus bisa ya jadi itulah yang membuat bahwasannya untuk hopnya itu akan sedikit lebih tinggi ya seperti itu ya lebih tinggi jadi untuk patoan untuk broadband dan jadi ketuk kawi maupun tidak ada sebenarnya ya tapi eh yang perlu diketahui untuk membedakan bahwasannya itu dia diketahui murni atau real bisa pula ditek di apa namanya di speedtest maupun yang lain itu mungkin ping ya ping ke salah satu mungkin apa namanya website ya mungkin Google seperti itu kita tes di waktu jam sibuk misalkan jam 7 malam sampai jam 21 misalkan kita berlangganan dedicated 100 mbps seperti tadi yang saya sampaikan ketika saya tes mungkin jam 7 sampai jam 9 kita memang dapatnya 100 mbps terus nah itu dipastikan memang bandwidthnya sudah dedicated tetapi saat kita tes waktu jam segitu kita speedtest maupun kita lihat di real time yang ada di mikrotik ya dia itu kurang dari 100 misalkan 70 80 kalau 90 sih sudah masuk ya tapi kalau kalau 60 70 itu sudah dipastikan bahwa bandwidthnya adalah share bukan dedicated karena cara umum dedicated memang ketika saya berlanggan 100 maka harus dikasih 100 kalau broadband kan up to ya up to atau dia itu bisa menyentuh sampai 100 pada waktu jam-jam tertentu atau memang kalau pelanggannya banyak ya namanya sekalian up to jadi tidak tidak sampai 100 seperti itu ya itu perbedaannya secara secara fisik atau secara kita mengetes ya kalau dari ping maupun dan lain-lain atau threshold itu tidak tidak menjadi patokan ya itu memang dari saya dan ada satu hal yang sangat membuat saya yang sangat membuat saya tertengang ya sampai buat saya ketawa ada pula yang mengukur dengan otdr gila ya ya pasti itu ya masa bandwidth dedicated kok bisa diukur dengan otdr seperti itu itu akan sangat-sangat kurang apa namanya kurang kalau berat orang awam maka pasti akan dibuat lucon ya seperti itu kalau orang awam kan nggak bisa bahwa istilahnya itu tidak tahu tahu menau secara angkap ya makanya ada yang posting kayak gitu yang lain seperti bertawa ya nah ini yang Brutpen atau indium atau telekom undunya dapat 94 terus unggahnya dapat 65 nah ini kayaknya si IR nya itu adalah satu banding dua ya ratus dibanding 50 ya seperti itu saya akan coba koneksikan dengan apa dengan tunnel saya ini langsung di Singapura ya melalui jalur telekom ya ini top maksudnya Hai nah ini tadi kan telekom 94 65 lain nih Kenapa dapatnya ya maksimum 100 ya karena memang saya pakai saya eko eko ya Eko Eko nya itu masih 100 bps ya di nggak bisa mentok ya terus saya akan buka lagi mungkin saya teresok kembali untuk Google Hai terespitres juga Hai nah spitasnya sudah huraqon electric dan ini untuk tadi yang Google untuk telekom ini seperti ini sampai 10 yang ulihkan elektrik mungkin akan lebih dikit ya kita akan coba mulai cepet tes dapetnya hanya ya memang di bawah 100 ya karena memang fiber optik atau converternya itu hanya sampai 100 ini hanya iseng-iseng ya untuk yang apa namanya hurikannya nah itu hampir sama ya karena apa? ya ini perbedaannya ada di disini di dress route ya kalau dress route ini yang telekom ini ada sampai 10 terus yang hurikannya sampai 7 dia lebih memotong jalur ya sebenarnya kita pakai yang ini tetapi kalau kita pakai itu 0 dia sampai bisa 7 nah ini perbedaannya hanya ada di hopnya semasing-masing ya hopnya sendiri ya tapi untuk koneksinya itu sama ini 31 untuk yang telekom 30 ini 31 mungkin perbedaannya 1ms saja ya jadi untuk hop itu tidak menjadi patokan untuk dia dikated atau tidak yang terpenting itu adalah waktu jam sibuk nah itu dia bisa mencepatkan paket yang sesuai dengan yang kita berlangganan seperti itu nah ada satu lagi yaitu yang pakai ada dikated gawih tapi dia bilangnya itu hanya pakai ini apa? alih nama speedtest jadi mungkin ISP-nya ini tidak telkom tapi mungkin yang lain seperti itu itu ada pula tapi kalian bisa dilihat ya dilihat di mengel kalau ada alih trafik ke speedtest malah mungkin bisa dicuragai bahwa itu memang digunakan untuk apa namanya hanya alih nama nama saja nama ISP saja ya itu ya jadi itu untuk pembahasan kali ini nanti kita akan sambung dengan yang lain mungkin apalagi ya kurang tahu nanti kita akan coba kita akan mengikuti yang ada di kolom komentar kita bahas apalagi semoga ini bisa bermanfaat dan mungkin sampai sini dulu see you next time di video selanjutnya selamat menikmati